Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yulia Febrenita Kali ini saya akan membahas tentang sasaran keselamatan pasien yang pertama Yaitu mengidentifikasi klien Nah, kesalahan identifikasi pasien semakin dikenal sebagai masalah yang meluas di dalam organisasi layanan kesehatan Kegagalan untuk mengidentifikasi pasien dengan benar merupakan resiko yang serius terhadap keselamatan pasien Mengidentifikasi pasien yang benar dimulai dengan kontak pertama pasien dengan layanan Dan merupakan tanggung jawab semua staff yang terlibat dalam proses penerimaan Jadi penting kita untuk mengetahui apa itu mengidentifikasi klien dan bagaimana cara mengidentifikasi klien tersebut Baik, kita simak video berikut Agar kita memahami tentang mengidentifikasi klien Kesalahan identifikasi pasien semakin dikenal sebagai masalah yang meluas di dalam organisasi layanan kesehatan Nah, kegagalan untuk mengidentifikasi pasien dengan benar merupakan resiko yang serius terhadap keselamatan pasien Identifikasi pasien yang benar dimulai dengan kontak pertama pasien dengan layanan dan merupakan tanggung jawab semua staff yang terlibat dalam proses penerimaan Baik itu klinis, administratif untuk memastikan rincian yang benar diperoleh dan dicatat dan bahwa semuanya itu dilihat ke tidak akuratan atau apa-apa saja pertanyaan yang disorot Dan semua pasien harus dapat diidentifikasi setiap saat ketika sedang dilakukan pemeriksaan atau menjalani prosedur maupun perawatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan Menurut GCI tahun 2011, ada 6 internasional pasien safety goal, ada 6 tujuan dari pasien safety tersebut Yang pertama itu yang akan kita bahas sekarang adalah identifikasi pasien dengan tepat Nah, yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif Ketiga, meningkatkan keamanan obat-obat dengan kuas padaan yang tinggi Yang keempat, memastikan benar lokasi operasi, benar prosedur, dan benar pasien Yang kelima, mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan Keenam, mengurangi resiko bahaya akibat pasien jatuh Nah, dari data-data GCI, data dari UK National Patient Safety Agency Dari USA National Center for Patient Safety Ditemukan berbagai macam kejadian surgical error, kesalahan transpsi darah Insiden dan near Dan banyaknya 100 pasien yang salah identifikasi Nah, hal ini membuat medical error karena tidak diidentifikasi pasien dengan benar Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pengertian dari identifikasi tersebut apa Yaitu adalah proses pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang Sehingga kita dapat menetapkan dan menyamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang Yang kedua, identifikasi pasien itu adalah Suatu proses pemberian, pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekamedis dan identitas pasien dengan tujuan Agar dapat membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain Guna ketepatan pemberian layanan, pengobatan dan tindakan atau prosedur kepada pasien Nah, bisa kita lihat disini standar SKP 1 atau sasaran keselamatan pasien yang pertama Itu rumah sakit menetapkan regulasi untuk menjamin ketepatan atau mengakurasi dari identifikasi pasien Nah, maksud dan tujuan dari SKP 1 ini Kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan tindakan Nah, keadaan yang dapat membuat identifikasi tidak benar adalah jika pasien dalam keadaan terbius Nah, terus dia mengalami disorientasi, tidak sepenuhnya sadar Lalu dia dalam keadaan koma, saat pasien berpindah sempat tidur, berpindah kamar tidur, berpindah lokasi di dalam lingkungan rumah sakit Nah, terjadinya disfungsi sensoris, lupa identitas diri atau mengalami situasi lainnya Nah, ada dua maksud dan tujuan standar ini Yang pertama, memastikan ketepatan pasien yang akan mengerima layanan atau tindakan Dan yang kedua, itu untuk menyelarskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien Nah, proses identifikasi yang digunakan di rumah sakit Itu mengharuskan adanya paling sedikit dua dari tiga bentuk identifikasi Yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor rekamedik, atau bentuk lainnya Nah, misalnya nomor induk kependudukan atau barcode Nah, nomor kamar pasien tidak dapat digunakan untuk identifikasi pasien Nah, dua bentuk identifikasi ini digunakan di semua area layanan rumah sakit Seperti rawat jalan, rawat inap, unit darurat, kamar operasi, dan unit layanan diagnostik lainnya Nah, dua bentuk ini harus dilakukan dalam setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien Misalnya, identifikasi pasien dilakukan sebelum memberikan radioterapi Terus menerima cairan intravena, hemodialisis, pengambilan darah, atau pengambilan spesimen Untuk pemeriksaan klinis, lalu katheterisasi jantung, prosedur radiologi diagnostik, dan identifikasi terhadap pasien yang koma Nah, maksud dan tujuan dari International Patient Safety Goal yang pertama Itu adalah teridentifikasi dengan tepat dan benar pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau tindakan prosedur Yang kedua, meningkatkan ketepatan pemberian pelayanan medis atau keperawatan kepada pasien Nah, tujuan dari mengidentifikasi ini itu agar pasien sebagai individu yang dimaksud Mendapatkan pelayanan dan pengobatan dengan cara yang dapat dipercaya Lalu, tujuannya untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut Nah, juga untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di rumah sakit Setelah itu, juga mengurangi kejadian atau kesalahan yang berhubungan dengan salah identifikasi Dan mengurangi kejadian cedera pada pasien Perlu kita perhatikan kembali standar dan elemen penilaian dari International Patient Safety Goal yang pertama itu Rumah sakit harus menetapkan metode ketepatan identifikasi pasien Dan ada dua cara identifikasi yaitu nama pasien, nomor rekamedis, tanggal, bulan, dan tahun lahir Nomor kamar dan tempat tidur tidak diperbolehkan Nah, ini yang kita maksud dengan pemberian gelang identitas Nah, dari warna-warna ini itu menentukan siapa yang menggunakannya Laki-laki itu warnanya biru, wanita warna pink Dengan stiker identitas pasien, terus ada alergi Alergi itu warna merah, resiko jatuh itu warna kuning DNR atau duno resusitasi warna ungu Nah, disini kita bisa lihat area yang wajib melakukan identifikasi pasien itu Di area keperawatan itu di rawat inap, ruang rawat jalan, dan instalasi gawat darurat Bagian registrasi pasien Abis itu bagian rekamedik Bagian doa kedokteran Informasi rehabilitasi medik Dan penunjang medik Laboratorium radiologi atau diagnostik Nah, kapan sih tindakan mengidentifikasi pasien itu kita lakukan? Kebijakan atau prosedur secara kolaboratif itu kan dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi Khususnya proses yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien Nah, ini adalah beberapa prosedur yang membutuhkan identifikasi pasien Seperti saat kita memberikan obat Pemberian darah atau produk darah atau transfusi darah Habis itu untuk adanya sebelum memberikan perawatan dan prosedur Dan bagi bayi itu identifikasikan juga dilakukan sebelum mentransfer pasien dari kamar bayi ke kamar ibu Lalu Saat memberikan Pengobatan atau tindakan lain Saat prosedur pemeriksaan radiologi Seperti ronsen, MRI, dan sebagainya Saat intervensi pembedahan dan prosedur invasif lainnya Saat kita mentransfer pasien Dan mengkonfirmasi kematian Nah, disini ada beberapa identifikasi yang dikatakan pasif Yaitu seperti staff menyebutkan nama pasien Nah, hal ini tidak direkomendasikan untuk metode identifikasi pasien Nah, seringkali kita datang ke pasien dengan Benar dengan ibu Ani Nah, itu sangat tidak disarankan Untuk identifikasi pasien Nah, yang benarnya adalah Kita melihat Langsung Kegelang identitas dan menyebutkan nama Nah, jadi saat melakukan identifikasi pasien itu Sebaiknya kita menanyakan lengkap pasien dan tanggal lahir Lalu identifikasi pasien dapat menggunakan nomor reka medik Atau menggunakan komunikasi aktif Atau pertanyaan terbuka dalam mengidentifikasi Dengan ibu siapa Seperti itu Nah, identifikasi pasien ini juga menggunakan dokumen foto Pasien yang tidak memiliki ekstremitas Pasien luka bakar luar Atau pasien psikiatri yang tidak memungkinkan untuk dipasang gelang identitas Dan pasien tanpa identitas Jadi, kita tidak lakukan juga dengan dokumen foto Saat menemukan pasien tersebut Lalu, identifikasi pasien menggunakan gelang identitas pasien ini Itu ada beberapa gelang Yang pertama, merah jambu Itu pada pasien wanita Jika dia di warna biru Berarti dia pasien laki-laki Nah, gelang warna putih berarti pada pasien yang ambigu Dan ada label pada gelang identitas itu Yang dituliskan adalah Nama lengkap Tanggal lahir Jenis kelamin Nomor reka medik pasien Nah, kita dapat mengidentifikasi pasien yang beresiko Dengan menggunakan gelang identitas Cara mengidentifikasinya Seperti warna merah diberikan kepada pasien yang mengalami alergi Terhadap obat-obatan Terutama obat antibiotik Lalu, gelang warna kuning diberikan kepada pasien yang mempunyai resiko jatuh Terus, bisa juga menggunakan klip dan gelang resiko Klip merah pasien dengan resiko alergi Klip kuning pada pasien yang resiko jatuh Klip ungu itu Pada pasien dengan DNR atau Do not resuscitasi Nah Kalau klip pink itu pasien dengan keterbatasan ekstrimitas Sedangkan gelang abu-abu itu pasien dengan pemasangan implant radioaktif Nah, selanjutnya Identifikasi pasien beresiko ini Adalah terkait pada pasien yang tidak dapat Dilakukan pemasangan gelang resiko Seperti pada pasien luka bakar luas Pasien psikiatri yang tidak kooperatif Atau gaduh Atau gelisah Dan pasien tanpa anggota gerak Ekstrimitas atas maupun bawah Jadi, kita berikan dia berupa stiker Sesuai warna gelang yang ditempel pada halaman depan Status pasien Nah, selanjutnya Kita pastikan identitas pasien itu dengan Ada dalam setiap lembar dokumen pasien di reka medik Terus ada dalam setiap cairan parenteralnya Dan ada dalam botol susu Atau botol makanan cair Dan tempat makanan pasien Nah, cara agar selamatan pasien ini dapat terlaksana dengan baik Perlu ada yang namanya monitoring dan evaluasi Yaitu dengan cara audit Nah, cara auditnya dengan menyebarkan fusioner kepada staff Juga auditor Dia melakukan observasi pelaksanaan Dan memberikan juga fusioner kepada pasien Nah, disini kita lihat indikator klinik dan parameter pengukuran Cara audit itu kan menggunakan fusioner staff Nah, indikator pengukurannya Numeratornya adalah Total staff yang di audit Mampu menjawab fusioner proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar Denominator, total staff yang di audit Dan kritik yang sukses Semua staff yang di audit Mampu menjawab proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar Yaitu menjawab 100% Nah, cara audit yang observasi Itu numerator Numeratornya adalah Total staff yang di audit Mampu melakukan proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar Denominatornya total staff yang di audit Dan kriteria sukses Semua staff juga mampu melakukan proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar Nah, yang terakhir itu adalah fusioner pasien Nah, indikator pengukurannya Disini kalau numerator Jumlah fusioner yang di jawab tidak oleh pasien Kalau denominator itu jumlah fusioner yang di jawab oleh pasien Kriteria suksesnya adalah Tidak ada fusioner yang di jawab tidak oleh pasien Itu sekitar 0% angkanya Nah, itu dia materi kita Tentang sasaran keselamatan pasien yang pertama Yaitu tentang mengidentifikasi pasien dengan benar Apakah itu dengan menyebut nama, tanggal lahir, reka medik Atau melihat gelang identitas Nah, mudah-mudahan Teman-teman bisa memahami dan mengerti Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh